Halo teman tanam gimana kabarnya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah sore ini saya sedang reporting beberapa faktus cowboy atau faktus blimbing yang baru saja saya panen Nah jadi karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang pemula ya Bagaimana sih cara menumbuhkan akar dari potongan kaktus cowboy yang baru saja dibeli online jadi kalau teman-teman baru saja mendapatkan kaktus cowboy diusahakan mengeringkan potongannya terlebih dahulu ya Nah jadi ini ini adalah contoh kaktus dengan potongan yang sudah mengering tuh bisa kelihatannya bahwa bagiannya ini menjadi kisut dan kecoklatan dan kalau sudah kondisinya seperti ini maka ini sudah siap untuk ditanam Nah biasanya kalau saya pribadi dari cutting itu ya dari proses pengotongan saya menunggu sekitar dua sampai tiga hari tapi kalau cuacanya terik itu biasanya satu hari setelah potong saya juga bisa menanamnya nah selanjutnya yang kita butuhkan yaitu pot dan yang diusahakan diusahakan untuk memilih pot yang ada lubang drainasi seperti ini teman-teman Nah setelah ini yang pertama-tama kita lakukan yaitu memasukkan kerikil ke dasar potnya lalu disini saya menambahkan pasir malang lalu kita masukkan ya kaktus koboynya dan untuk di bagian tengah ini saya memasukkan daun bambu yang sudah agak lapuk ya Hai dan disini saya juga menambahkan tanah kompos lalu yang terakhir saya menambahkan kembali pasir malangnya sebetulnya kalau teman-teman akan menanam faktus koboy di tanah langsung itu enggak masalah ya dengan penggunaan tanah saja sebagai media tanamnya tapi berbeda halnya ketika kita menanam tanaman di dalam pot jadi diusahakan untuk memilih media tanam yang poros artinya nanti air yang kita siram itu nanti bisa keluarnya dengan lancar nah ini sudah cukup kuat ya dan untuk finishingnya biasanya kalau kita mau tampilannya lebih cantik lagi bisa dikasih sabut kelapa atau juga batu hias yang berwarna putih nah untuk proses yang setelah ini yaitu kita akan menyiramnya satu kali saja lalu untuk penyeraman yang selanjutnya yaitu dua minggu setelah ini ya jadi untuk kaktus terutama yang jenisnya koboy seperti ini nggak perlu ya kita banyak-banyak siram malah kejadiannya kalau cenderung terlalu berlebihan air itu akan menyebabkan busuk pada bagian bawahnya dan untuk kaktus yang baru saja ditanam seperti ini diusahakan untuk menempatkannya di tempat yang teduh yang terkena matahari mungkin sekitar dua jaman cukup lah ya baru setelah di minggu kedua itu bisa ditaruh di luar di area yang outdoor yang kena full sun dan juga full rain nah untuk kaktus jantung ini juga bisa tumbuh hingga tiga meteran ya dan biasanya kalau sudah usianya cukup matang kaktus koboy ini bisa mengeluarkan bunga dan juga kalau penyerbukannya berhasil akan berubah menjadi buah nah kalau teman-teman sendiri gimana sudah ada yang pernah belum mencoba memakan buah kaktus koboy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati